Memasuki dekade ke-2 abad ke-21, dampak-dampak perubahan iklim terasa di seluruh dunia saat ini. Kegiatan perekonomian dan pertambahan penduduk telah menimbulkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengakibatkan suhu udara bumi yang memanas. Permukaan air laut naik, kadar asam laut meningkat, dan iklim yang berubah memberikan dampak pada sistem alam dan manusia di semua benua. Pada tahun 2009, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang mengumumkan akan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepulauan yang terbesar di dunia ini menyadari kerentanannya terhadap perubahan iklim dan berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 26% pada tahun 2020 atau 41% dengan dukungan internasional. Dengan jumlah penduduk hampir 250 juta orang, Indonesia merupakan bangsa dengan jumlah penduduk terpadat ke-4 dan salah satu dari penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Melakukan konversi ke teknologi bersih bagi negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, itu bukanlah tugas yang mudah. Emisi diperkirakan akan meningkat lebih jauh disebabkan karena bertambahnya penduduk dan perluasan ekonomi yang sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Untuk menjadi hemat energi, sektor-sektor industri, transportasi, perumahan, dan perdagangannya akan memerlukan perubahan-perubahan yang besar. Sejak tahun 2009 telah dibuat banyak kebijakan, rencana tindakan, dan komitmen. Akan tetapi, sebenarnya berapa banyak dana yang telah digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangan perubahan iklim? Apakah dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai sasaran rencana negara untuk mengurangi emisi yang ambisius tersebut? Untuk maksud tersebut, Kementerian Keuangan Indonesia telah meluncurkan sistem pemberian tanda pada anggaran atau budget tagging untuk melacak aliran dana dalam kegiatan-kegiatan pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklim yang didukung oleh UNDP dan UNEP. Kementerian Keuangan bertujuan untuk memahami apakah kegiatan-kegiatan yang sekarang didanai itu dapat mencapai sasaran-sasaran reduksi emisi. Sistem tersebut akan memberi tanda dan kemudian akan digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan-kegiatan berdasarkan kontribusi mereka terhadap pengurangan emisi. Ini adalah sebuah cara untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang telah dialokasikan dan bagaimana anggaran tersebut dipergunakan. Dapat diketahui apakah dana tersebut mencapai sasaran reduksi negara melalui pengembangan insentif keuangan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan atau kegiatan praktis seperti penghutanan kembali, pembaruan energi, transportasi yang efisien lingkungan, gedung-gedung yang hemat energi, sampah menjadi energi, atau restorasi tanah yang rusak. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang telah mengadopsi sistem pelacakan anggaran tersebut. Sistem tersebut harus diberlakukan di tujuh kementerian pada tahun 2015. Nah, budget tagging bisa membantu pemerintah di dalam mengontrol perencanaan yang dilakukan oleh KL dan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah di dalam melaksana aktivitas tersebut sehingga pada akhirnya bisa membandingkan antara perencanaan dan implementasi serta output yang dicapai dari masing-masing kegiatan tersebut terkait dengan misalnya dalam hal ini adalah dengan mengeluarkan budget sekian, berapa besar emisi yang akan diturunkan. agar setiap alokasi anggaran terhadap kegiatan apapun juga termasuk misalnya kegiatan yang mendukung mitigasi ataupun adaptasi itu sudah ditandai dengan sebuah kode tertentu apakah dilaksanakan atau tidak itu juga dapat diketahui dengan kode-kode yang ada di dalam kode program dan kegiatan. Ini salah satu contoh bagaimana alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2015 terkait perubahan iklim kontribusi APBN secara nasional itu sebesar Rp45,3 triliun Nah, angka Rp45,3 triliun ini kita dapatkan melalui budget tagging. Jadi aspek transparansi, aspek akuntabilitas itu dapat dikawal oleh masyarakat selaku stakeholder. Saya pikir dengan menerapkan satu budget tagging itu akan membantu pemerintah untuk lebih mengefisienkan budgetnya sehingga hanya kegiatan-kegiatan yang akan, yang cost efektif yang akan dibiayai. Menggunakan anggaran pemerintah dengan bijaksana dan menetapkan insentif dan disinsentif yang benar diharapkan akan mendorong para investor dalam bidang teknologi yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Para investor menyukai Bapak Muhammad Baidowi dan Bapak Douglas menurung. Kantor Bapak Muhammad Baidowi dipenuhi dengan piala-piala nasional dan internasional yang memberikan penghargaan padanya dalam merintis karir wira usahanya. Dengan bangga, ia menggambarkan bagaimana perjuangannya memulai usahanya ketika dia baru berusia 27 tahun dan tidak seorang pun percaya kepadanya. Saat ini dia adalah pengelola sebuah jaringan daur ulang plastik yang beroperasi dari Papua, Nugini hingga Sumatera. Dia telah mendukung para wira usahawan di seluruh Indonesia untuk mendirikan depo-depo pendaur ulangan plastik dan memperlengkapi mereka dengan mesin penggiling plastik. Ia membeli semua produksi pelet plastiknya dan menjualnya ke Tiongkok. Kegiatan ini berawal dari pemulung. Jadi nanti pemulung itu akan mengambil barang dia keliling dari rumah ke rumah, dari tempat-tempat sampah. Kemudian pemulung ini akan storekan barangnya untuk dijual kepada bosnya, namanya depo. Kemudian di depo inilah akan mengirimkan barang-barangnya ke pabrik seperti kami. Kami akan membayar barang tersebut dengan harga yang lebih mahal sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian nanti di pabrik kami, barulah diproses kita pisahkan barang-barang tersebut menurut jenis dan warnanya dari plastik itu masing-masing. Itu akan bekerja ibu-ibu yang akan mengupas tutup botol dan labelnya dipisahkan sesuai jenis dan warnanya masing-masing. Kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk digiling plastik tersebut. Setelah menjadi cacahan, kemudian akan dicuci. Dibersihkan, lalu kemudian ada proses untuk pengeringan. Dikeringkan barangnya, kemudian nanti setelah kering dimasukkan ke dalam karung. Sebagian barang ada yang kami buat menjadi barang-barang jadi seperti sapu tetapi sebagian lagi berupa scraps kita akan ekspor ke China. Daur ulang plastik mengurangi emisi gas rumah kaca karena memproduksi plastik baru dari awal akan memakan lebih banyak energi daripada menghasilkan plastik daur ulang. Mohamad mengawali pabriknya dengan dua pekerja. Sekarang ia mempekerjakan 50 orang di Jakarta dan jaringan daur ulang plastiknya menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Dan luar biasanya lagi banyak orang yang bisa terlibat di sini bisa bekerja dan itu jelas memberikan kontribusi buat masyarakat. Dari satu pabrik itu membutuhkan paling tidak 20 depo. Satu depo itu mempekerjakan paling tidak itu 15 sampai 30 pemulung. Sehingga kalau dikalikan bisa sangat banyak sekali orang-orang yang terlibat di usaha daur ulang sampah ini. Douglas Manurung adalah Direktur Pengelola TPST Bantar Gebang sebuah fasilitas pengolahan limbah yang bekerja di Bantar Gebang sebuah tempat pembuangan akhir yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menerima 6.000 ton limbah dari Provinsi Jakarta setiap harinya. Mereka memilahnya mengkonversi sampah organik menjadi pupuk dan mengkonversi limbah plastik menjadi pelet plastik yang dapat dijual. Sampah yang mempusuk melepaskan gas metan ke dalam atmosfer dan memberikan dampak pada perubahan iklim 20 kali lebih buruk daripada karbon dioksida. Perusahaan Douglas mengumpulkan dan mengolah gas metan yang dilepaskan oleh sampah untuk menghasilkan listrik yang dikirimkan kepada jaringan listrik. Pembangkit listrik tersebut membangkitkan listrik 10 MW dan Douglas berharap akan mencapai 26 MW. Artinya kami bisa tangkap 400.000 sampai 500.000 ton ekivalen CO2. Dan ini sudah kami lakukan lebih kurang 5 tahun lebih. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya gas metan yang tadinya ini akan terbang ke udara dan kami konversi menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat di Indonesia. Menurut Douglas Manurung, tidak adanya insentif dana membuat sulit untuk mempertahankan usaha. Sedangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, perusahaan menerima dari pemerintah setempat sekitar 80 dolar untuk setiap ton limbah yang disetorkan ke TPA. Di Indonesia, perusahaan hanya menerima 7 hingga 8 dolar. Menangkap gas metana sebanyak 400 hingga 500 ton setara karbon dioksida atau CO2 memungkinkan penjualan 400 hingga 500 kredit karbon melalui mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism dalam pasar karbon. Ini sebetulnya dapat menambah pendapatan mereka seandainya nilai kredit karbon tidak jatuh dari 14 hingga 0,30 euro per ton pada tahun-tahun lalu. Meskipun proyek-proyek seperti Majestic Buana Group atau TPST Bantar Gebang melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk mengurangi emisi, namun pada akhirnya insentif atau disinsentif pemerintahlah yang memungkinkan mereka untuk gagal atau berkembang. Pemerintah perlu mengenali jenis kegiatan strategis yang dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi masyarakat dan investasi swasta yang berhasil. Dan sistem pemberian tanda dan sistem penilaian dapat membantu melakukan itu. Terima kasih telah menonton!